Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta kuliner Nusantara Hari ini kita mau berbagi resep bakso langsung dari pedagang Oh iya, jangan takut karena ini bahan-bahannya aman Dan juga takarannya sesuai dengan takaran rumahan Yaitu cuma setengah kilogram Apa aja sih yang harus disiapkan? Simak video ini baik-baik Sampai selesai ya Jadi yang perlu disiapkan setengah kilo dada ayam Dan 1 per 4 daging sapi Ini adalah resep dari pedagang nilat langsung ya Dan 100 gram tepung sagu tani Kita langsung ke cara pembuatannya Siapkan daging ayam dan daging sapi Kemudian siapkan coker Masukkan daging ayam yang sudah dipotong-potong ke dalam coker Tambahkan es batu 1 sendok makan Kemudian kita blend sampai daging ayamnya halus Lalu masukkan 8 bawang putih dan bawang merah Giring kembali sampai halus Giring lagi sampai halus Kemudian sisihkan daging ayam yang sudah digiring halus Ke wadah yang sudah disediakan Lalu sisakan sedikit daging ayam halusnya di coker Dan masukkan daging sapinya Tambahkan 3 bungkus kaldu sapi Kemudian tambahkan setengah sendok pemakan merica bubuk Kemudian tambahkan garam Setengah sendok makan Untuk rasa yang lebih mantap Tambahkan micin Tapi kalau teman-teman semuanya tidak suka micin Atau alergi dengan micin Boleh di skip aja Kemudian ini yang wajib Kata tukang bakso Yaitu 1 sendok makan baking powder Atau baking soda Kalau untuk jualan Biasanya itu Pedagang menggunakan STTP Atau pengenyal bakso STTP sendiri bisa dibeli di toko online Jika sudah masuk semua bahan Kita giling lagi sampai halus Buat semuanya jangan khawatir ya Resep ini asli dari pedagang Dan sudah diizinkan untuk diposting di video ini Kemudian setelah dagingnya halus bersama bumbu-bumbu Tambahkan kembali es batu Fungsi es batu ini Supaya daging saat bercampur dengan tapioca Itu tidak langsung menggumpal Jadi fungsinya juga untuk setekstur kekenyalan Es batu mampu menteksturkan kekenyalannya Semaksimal mungkin Kemudian haluskan lagi Lalu campurkan yang sudah digiling tadi Kedalam wadah yang sudah ada ayam gilingnya Masukkan semuanya Masukkan semuanya Karena ini tidak menggunakan penggilingannya halus Jadi ketika sudah dimasukkan ke dalam wadah Harus langsung dicampurkan dengan tepung tapioca Oh iya Tepung tapioca dan tepung sagu itu berbeda ya Dari warna dan teksturnya juga sangat berbeda Jika tepung tapioca berwarna putih Tepung sagu warnanya itu sedikit agak hitam Kemudian setelah dicampurkan Aduk menggunakan tangan yang bersih Pastikan adonannya masih dingin ya Karena kalau tidak dingin Nanti teksturnya jadi tidak renyah dan juga kenyal Kalau suka urat sapi boleh ditambahkan urat sapi ya Karena ini resep bakso dari pedagang asli Jadi teman-teman pecinta kuliner Bisa langsung meneru resep ini di rumah Untuk buka puasa Atau menu sahur Sangat enak sekali ya Kemudian Cara mencetaknya sendiri ini sangat mudah Ambil sedikit saja adonan bakso Lalu taruh di tengah tangan Kemudian dikeluarkan seperti ini Diambil menggunakan sendok Masukkan ke dalam air panas yang sudah mendidih Oh iya sedikit cerita Pedagang bakso yang aku mintain resepnya ini Sangat baik hati Mau mengasih tahu resep bakso yang enaknya Harganya itu Rp15.000 Dan saya tanya-tanya resepnya Dan Alhamdulillah dia ngasih tahu resepnya Jadi kita bisa sharing di video ini Ini hasilnya sangat cantik banget Dan sekarang kita rebus dengan api sedang Sampai basonya mengapung Sukses selamat mencoba Buat teman-teman bosku semuanya pecinta kuliner Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman bosku semuanya Ini sangat enak Alhamdulillah Mantap Selamat mencoba